Hai berikut ini cara scan ataupun pakai kris di live-in mandiri jadi untuk kalian yang menggunakan bank ini langsung saja berikut caranya pertama kalian buka aplikasi live-in kemudian login seperti biasa seperti ini nah setelah itu disini kan bisa melihat ada QR bayar atau kris kalian pilih disini nah setelah itu kalian bisa arahkan ke QR code yang ada di minimarket atau tempat pembayaran lain seperti ini kemudian masukkan jumlah bayarnya biasanya ada beberapa kris dia langsung muncul disini tapi kalau yang seperti ini kalian bisa masukkan seperti ini nah kemudian pilih selesai kemudian kalian pilih lanjutkan di bawah kemudian kalian lihat kemudian kalian lihat disini ada nominal kemudian pilih lanjut bayar nah disini kalian masukkan yang namanya pin dari live-innya seperti ini nah bisa kalian lihat ini pembayaran berhasil kemudian disini ada penerima dan ada juga bagi garasi kalian pilih ikon X untuk kembali ke beranda seperti itu selamat menikmati